Ada warga yang merekam cekor ular King Cobra Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel AmarPT Mantap Oke teman-teman ya Ini lagi banyak beredar banget video di TikTok, di Instagram Tapi lebih banyak sih di TikTok teman-teman ya Karena banyak banget yang nge-re-upload videonya teman-teman ya Jadi ini adalah video dari Menurut info yang di video itu, itu videonya dari Kalimantan teman-teman Jadi ada warga yang merekam cekor ular King Cobra Dari jauh terus di zoom sama dia teman-teman ya Tapi sebelumnya Amar minta maaf karena di video ini Amar nggak bisa Menampilkan videonya hanya potongan screenshot dari video tersebut Jadi berupa foto teman-teman Karena ini karena Kalau misalnya video ini Amar cantumkan di video YouTube Amar Itu bisa pelanggaran sama YouTube teman-teman ya Jadi cuma berupa foto aja Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat video fullnya Bisa dilihat di TikTok Jadi teman-teman tinggal klik aja di TikTok itu pencarian ular King Cobra besar di Kalimantan Dan disitu muncul semuanya Jebret Muncul banyak banget teman-teman ya Karena Beredarnya video ini Banyak banget komentar-komentar dari netizen Yang menyebutkan bahwa ular ini sangat-sangat besar Sampai dilebih-lebihkan gitu teman-teman ya Jadi disini Amar bakal jelasin ke teman-teman Ya sebagai edukasi juga ya Jadi banyak sih yang Fokusnya sih ke ularnya aja Tapi tidak fokus ke Di sekeliling ularnya teman-teman ya Jadi disini Amar bakal ngeliatin ke teman-teman Perbedaan dari Sekitar ular King Cobra Jadi ini Amar yang akan lihat videonya Jadi yang pertama kita lihat dari perbedingan Sendal Sama ada ciduk mandi di foto ini teman-teman ya Sendal dan ciduk mandi Jadi perbedaannya sendal sama ciduk itu teman-teman Cuman Amar tidak tahu Perbedaannya sendalnya sih ukurannya berapa Dan jarak sendal dengan King Cobra Ini Amar perkiraan sekitar 3 meter 3 meter teman-teman Perkiraan Amar ini sendal sama ular Jaraknya sekitar 3 meter teman-teman ya Tuh Jadi banyak yang menyebutkan Karena ini videonya Yang di video sama orang ini Dia main zoom teman-teman ya Jadi Ular yang kecil itu bisa jadi besar Kalau misalnya di zoom Ya itu juga ada Ember cat disitu Disitu juga ada ciduk mandi Ada sendal ya Yang bisa jadi perbedingan sama teman-teman Ketika videonya ini Sebelum di zoom sama dia itu Kelihatan banget teman-teman ya Amar tampilkan fotonya Nah Yang berikutnya Amar bakal ngeliatin ke teman-teman Perbandingan selanjutnya Jadi Amar Perbandingan selanjutnya Tidak bisa menceritakan sini Dan kita Amar kasih lihat perbandingannya Kita berangkat ke Lokasi selanjutnya Biar teman-teman bisa paham Dan tidak salah persepsi Jadi di perbandingan berikutnya Teman-teman baru bisa Makanalisa Sedemikian rupa Ular ini sebesar apa Kita berangkat ke Tempat yang satu lagi Oke Mantap Nah teman-teman Jadi sekarang Amar sudah sampai Di Tempat Alat berat Di pekan baru Jadi Amar mau nunjukin ke teman-teman Biar teman-teman itu Tahu dan paham Jadi jangan hanya Sekilas melihat video Yang beredar Jadi langsung ambil kesimpulan Takutnya kan Pandangan orang Melihat video ini kan Jadinya Wah atau gimana Jangan terlalu Wah Tapi kita harus Memang harus Benar-benar mematahkan Video ini Jadi teman-teman itu Biar paham Dengan Perbandingan ya Jadi Harus ada perbandingan Karena di video ini Perbandingannya itu Banyak banget Yang bakal Amar tunjukin ke teman-teman Ya Jadi sekarang ini Amar sudah di lokasinya Di alat berat Jadi Sini Sini Jadi ini Maaf karena Bukan Yang Amar tampil Bukan video Karena ini Takutnya nanti kena hak cipta Dan copyright Jadi Amar hanya menampilkan Fotonya saja Jadi buat teman-teman Bisa melihat videonya Di tiktok Atau di instagram Kalau di tiktok Itu teman-teman bisa Klik aja Ular king cobra besar Di kalimantan Itu nanti muncul Semua itu videonya Teman-teman Dan juga banyak banget Yang Nge-upload Video ini Jadi yang berikutnya Disini teman-teman Bisa melihat Ada foto Jejak Alat berat Yaitu Escavator Nah sini Jadi sekarang Amar sudah berada di Apa ini Ibaratnya ini Apa ya Bilangnya ini ya Rante ya Apa yang dilamanya Pak Track Jadi Amar sudah diada di Tracknya Escavator Teman-teman kan itu Kelihatan tuh Tapi cuma tuh Jejaknya sih sudah lama Bukan jejak baru Tapi tetap kelihatan Track dari Escavator Yang mengarah ke bawah Yang dekat ember Teman-teman ya Teman-teman bisa Ngelet situ Nah ya kan Disitu ada Jejak Alat berat Oke Itu kunci yang Yang dari beberapa ya Jejak dari Track alat berat Escavator ini ya Teman-teman Nah jadi Teman-teman ini Pasti sudah mengira nih Bakal kelihatan Ular kinko berani Sebesar apa Teman-teman ya Yang ini ada Tadi Amar menunjukkan Track Adanya alat berat Escavator Dan berikutnya Nah kita langsung Ke intinya Ini teman-teman ya Ke inti dari Foto ini Atau video ini Yang beredar di TikTok Ataupun di Instagram Dan di media Sosial Yang banyak Teman-teman ya Jadi teman-teman Bakal tahu Sebesar apa Ular ini Dengan Ngelihat Foto ini ya Soalnya banyak banget Yang tidak Fokus ke Video ini Atau foto ini Yang melihat di TikTok Itu mereka tuh Nggak mengarah Kesana Tapi Amar nih Ibaratnya Amar ini Bisa Ya kayak Apa ya Memecahkan sesuatu Dengan perbandingan Perbandingan yang ada Di sekitar Ular kinkobranya Ini yang inti Ini yang inti teman-teman ya Inti dari Perbandingan dari Ular kinkobranya Sini Amar tunjukin Ini ya Ini Amar udah di Apa namanya pak Paket 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 Nah jadi Amar ini udah di Paketnya Eskavator teman-teman ya Nah Jadi di foto ini Nanti Amar liatin juga Di fotonya Bentar ya Jadi di foto ini Nah Itu ya teman-teman Di foto ini Disitu ada Bekas Baket dari Eskavator Yang kinkobranya Lagi menempel Di deket Baketnya Itu kan ada Garis-garis teman-teman ya Ada garis-garis Bekas galian Eskavator Nah Disini teman-teman tuh Sudah bisa menganalisa Ular ini sebesar apa Ya Disitu ada Bekas Baket Dan Ini ada apa Ibaratnya kayak gigi Pak ya Kuku Nah ini adalah kuku Dari baketnya teman-teman ya Ini ya Ini kukunya Kuku dari baket Untuk Apa ya Menggalip Biar lebih gampang Teman-teman ya Dan ular kinkobranya Sedang berada Di Dinding Yang bekas galian Baket Eskavator Dan disitu Ada bekas Gigi dari baket Ya teman-teman ya Tuh kan ada garis-garisnya Kinkobranya Empel Jadi Perbandingannya adalah Ini Ya Besar baket dari eskavator Itu segini ya Teman-teman ya Ini karena ini Bukan ditambang Jadi Ukuran baketnya Tidak terlalu besar Teman-teman ya Kalau ditambang Baketnya bisa Lebih besar lagi Ini karena mungkin Kalau ngeliat dari video ini Kan ini di hutan Bukan ditambang Jadi eskavatornya itu yang Tipe-tipe Berapa nih ya Pak Berapa Jadi eskavator Tipe 320 Teman-teman ya Cat Cat 320 Teman-teman ya Tipe cat 320 Jadi Perbandingannya adalah Inti dari Video yang beri Dari itu Kedalam Duh batu Besar Ular King Cobra Adalah sebesar ini Ya teman-teman Ini Ini ya Ini amaran megang Ini amaran megang Karena Ular King Cobra Itu Lebih kecil Dari Gigi dari Baket eskavator Teman-teman ya Ini amaran megang Segini ya Ini segini Ini segini ya Segini Segini Ya pokoknya Segini besar Dari Ular King Cobra Yang berada di Kalimantan Yang beredar videonya Di tiktok Teman-teman Di tiktok Jadi teman-teman Bisa Menganalisa sekarang Jadi besar Ular King Cobra Adalah Sebesar Yang amaran tunjukkan Yang amaran kasih tau Dan amaran jelaskan Disini teman-teman Jadi Pentingnya edukasi Kepada masyarakat Sangat penting Jadi Biar masyarakat Tidak Apa ya Apalagi ini kan Di media sosial Jadi tidak Mengarang cerita-cerita Ukuran ular seberapa Ini amaran langsung Kasih penjelasan Langsung di depan Alat beratnya Teman-teman ya Jadi Sekarang kesimpulannya Ular King Cobra Panjangnya tidak lebih Dari 4 meter Teman-teman ya Jadi ukurannya Kurang lebih segini Ya Tidak lebih dari 4 meter Bisa aja sih 4 meter Tapi tidak lebih dari Mungkin Kadang ular King Cobra Yang panjangnya 3 meter 3 meter setengah Itu badannya itu Ada yang gede Gemuk teman-teman Karena Dia mendapatkan Makanan yang Sangat Banyak disana Jadi ular King Cobra Jadi ular King Cobra itu Gedenya segini Perbandingan Perbandingan Ini bekas gigi Dari Di video itu Di fotonya Bekas gigi Dari Bucket dari Eskavator Teman-teman ya Jadi gitu Jadi Sudah jelas Teman-teman ya Perbandingan Dari Yang amat jelaskan Ke teman-teman Jadi biar tidak Salah paham Teman-teman ya Jadi Sekarang ketahuan Ular King Cobra sebesar apa Jadi buat teman-teman yang masih Pada penasaran Teman-teman teman-temannya Yang masih pada penasaran Tonton video Amar ini Biar tidak salah Teman-teman ya Oke Sekarang Amar Waktunya Papet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap